Intro Di pertemuan yang kemalu Menjelaskan tentang Keutamaan Mabainal Isya'in Antara Maghrib Dan Isya' Dengan ibadah Di dalamnya Dengan ketaatan Kebaikan Kali ini Menjelaskan tentang Giyamulel Bangun di waktu Malam Ada pun ayat Al-Quran Banyak dijelaskan dan diterangkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya Dan yang lain Dan seterusnya Kemudian juga ayat Atau ayat Atau juga ayat Semuanya menjelaskan tentang Kemuliaan, keistimewaan, anjuran Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Bangun Di waktu Malam Beribadah Kepadanya Begitulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat Al-Quran Wasta'inu bisobri Wassalah Sebagian ahlu tafsir Mengatakan Wasta'inu mintalah bantuan Pertolongan Bisobri Dengan kesabaran Wassalah Dan sholat Maksudnya Giyamulel Sholat Yang dimaksud Adalah Giyamulel Itu dibutuhkan Atau Bisa dibantu Dengan apa? Bisobri Sabar Atasnya Atas menjalankan Giyamulel Ala mujahadidin nafsi Dengan melawan Hawa Hawa nafsu Lah kita tahu Kemuliaannya besar Keistimewaan Dan yang diberikan oleh Allah Di dalamnya Akan tetapi Untuk menjalankannya Itu berat Bahkan sering kita sampaikan Sesuatu yang mahal Itu tidak akan mungkin mudah didapatkan Dengan pekerjaan yang kecil ataupun ringan Tapi sesuatu yang mahal Itu butuh kerja keras Dan semangat untuk meraihnya Semangat ada Akan tetapi Perlu waktu Perlu waktu Enggak mungkin cepat juga Semangat kemudian langsung Soge Dengan semangat Yang tidak perlu Waktu Semangat Harus terus Sabar menjalankannya Waktu Sampai pada Waktunya Nanti baru Merasakan Apa hasil yang telah Dia lakukan Sama dengan Giyamulel Karena itu Kalau kita lihat Kita Baca dari sejarah Para awliya Yang mereka itu rajin Istiqomah dalam Giyamulel Baru merasakan Nikmatnya Bangun malam Terkadang setelah Merutininya Merutininya 20 tahun 20 tahun Dirutini itu Dengan Susah payah Dengan Kesulitan Ada gangguan Ada rintangan Yang ini Dan itu Dan yang lain Sebagainya Tapi mereka Tidak berhenti Tidak menyerah Tetap dikerjakan Tetap dikerjakan Walaupun Belum Bisa Merasakan Nikmatnya Lezatnya Giyamulel Setelah 20 tahun Baru mereka Mulai Menikmatinya Sama persis Dengan pekerjaan Orang Pertama kerja Itu Tidak bisa Menikmati Keuntungannya Hasilnya Dipakai Dipakai Untuk modal Dipakai Untuk modal Nambah modal Nambah modal Nambah modal Setelah Besar Setelah banyak Baru Mereka Mulai Menikmatinya Kalau dapet Diambil Modalnya Dikulak Nol lagi Keuntungan Diambil Dipakai Dapet Ya Modalnya Tidak bertambah Hasilnya Ya segitu Gitu Terus Tapi kalau Modalnya Itu Ditingkatkan Dapet Keuntungan Modal Satu juta Dapet keuntungan Seratus ribu Akhirnya Modalnya Dibuat Seratus juta Seratus Dapet keuntungan Seratus ribu Dibuat Modalnya Lagi Satu juta Dua ratus Modalnya Terus meningkat Dan meningkat Ketika modal Meningkat Mau gak Mau Penghasilan Lebih Besar Lebih Banyak Lah Dari situ Dia tidak bisa Menikmatinya Sampai kapan Sampai dirasa Sudah Mulai Berkembang Kalaupun Dinikmati Gak akan Mengganggu Usahanya Lah Disitu Dia baru Menikmatinya Sama orang Yang mulai Pertama Yang gak Bisa Merasakan Terus Bisa merasakan Enak Pertama Dikasih rawon Gak enak Dikasih sutun Gak enak Dikasih gule Gak enak Kasih satin Gak enak Gak enak Terus Terus Nanti Rawon Enak Sati Gak enak Gak enak Pacin Kenapa Sudah merasakan Nikmatnya Dia Saat Panci Enak Insya Allah Entong Jadi Enak Kenapa Sudah Merasakan Sudah Merasakan Turung Aku gak Merasakan Enak Jadi Ini Enak Aku gak Merasakan Turung Kita gak pernah Mempelajari Terus Harus Terus Contoh Dalam kehidupan Kita ini Orang kerja Orang kerja Yang benar-benar Ingin sukses Modalnya Gak mungkin Dikurangi Justru Ditingkatkan Dari mana Meningkatannya Dari keuntungan Yang dia Dapat Nah Disitu kita lihat Sampai berapa Mereka Tidak menikmati Hasil kerjanya Oh Sekian tahun Sekian puluh tahun Baru Menikmati Nah Itu seperti itu Kita jadikan contoh Orang sakit Kita jadikan contoh Orang sakit ini Gak Gak Mangan Gak enak Tapi kok pancet Mangan Ada orang sakit Gak enak Aku makan Gak makan Mati Gak ngombe Gak enak Terus Gak ngombe Yang belas Mati Karena itu Tetap dia makan Walaupun Satu suap Dua Suap Minum Walaupun Sedikit Tetap Gak meninggalkan Makan Tidak meninggalkan Minum Seperti itu kita Jangan kita Karena gak merasakan Kemudian kita tinggalkan Gia Gia mulal Tetap Jalankan Terus Menerus Nanti baru bisa Merasakan Tapi berat Kenapa Karena ketika Seseorang itu tidur Sudah diikat Sama setan Kepalanya Tiga ikatan Sebagaimana dijelaskan Al-Rasulullah Ya'kidu syaitan Ala qafiyati ahadikum Iza huwa nama Thalatha uqat Ketika Seseorang tidur Setan Mengikat Kepalanya Dengan Tiga ikatan Ikat Tiga ikatan Setiap ikatan Setan ngomong Alaika Laylun Towilun Farqud Malam ini panjang Tidurlah Bahasa Alusnya Dilus-lus Malam masih panjang Tidur Yang nyenyak Yang enak Katanya setan Fainis taik Allah Kalau dia bangun Karena memang Yang ngatur bukan setan Allah Kalau orang itu Dibuat bangun Sama Allah yang mau gak mau Bangun Kalau orang itu bangun Nah Kalau dia bangun Yang diingat adalah Allah Bangun ingat Doa tidur Bangun tidur Atau ketika terbangun Ingat Dikir Ketika terbangun La ilaha illallah Hah? Apa? La ilaha illallah Hah? La ilaha illallah Apa? Apa? La ilaha illallahul wahidul kohar Rabbus samawati wal Art Wa huwal Wa ba'na huma azizul Wa far Terbangun Baca itu Atau doa bangun tidur Misalnya Memang dia mau bangun Baca doa bangun tidur Alhamdulillah Di ahyana ba'dama amatana Wa ilaih nusyur Dan seterusnya Ini Langsung Satu ikatan terlepas Ikatannya Tadi kan tiga ikatan Langsung terlepas Nah itu kalau ingat Allah Bangunnya Lah ingat hp ini Pilih hp ini Boleh mampengi pesen Onok pesenan misalnya Gila mau pondak Onok ndak barangi Atau janjian Jadi apa ndaknya Lupa dia Tangi langsung Misalnya Lupa Allah Tidak lepas ikatannya Tetap tiga ikatan Ada di Kepalanya Dari setan Tapi kalau dia ingat Lepas Terus Fa'in tawal bo'a Kalau dia bangun Selain zikir Wudhu Lepas lagi satu ikatan Dua ikatan Lepas tinggal Satu Fa'in shallah Kalau dia sholat In halat uqdah Terlepas Ikatan yang ketiga Jadi tiga-tiganya lepas Bangun Zikir Wudhu Sholat Lepas Kalau sudah terlepas Semua ikatan setan ini Apa yang dia dapatkan Asbahanasyiton Toyibanefsi Bangun Di waktu pagi Semangat dia Tidak males Tidak lesu Tidak berat Kadang yang bangun Nyabot Antep Kok kemudian Kati ngaji Antep Sambung turu Disik Ngkau Budali Ihyak Misalnya Itu karena apa Lupa Mungkin bangun Tidak zikir Cuma Wudhu Sholat Jadi ada satu ikatan Yang belum terlepas Sehingga apa Membuat dia males Tidak semangat Lesu Fa'asbahanasyiton Ini kalau sudah terlepas Semua Nasiton Toyibanefsi Tenang Adem Tentrem Semangat Adem Tentrem Wa'illah Kalau enggak Bangun Lupa Tidak zikir Tidak wudhu Apalagi Tidak sholat Asbaha Khabisan Nafsi Kaslan Hatinya ini Dirinya ini Waduh Sumpek Gelisah Resah Bingung Kemudian Kotoran lah Dalamnya Buruk Keburukan Kemudian Kaslan Males Mau sholat Tuhan Males Mau baca Quran Males Mau hadir Ilmu Males Dan yang lain Sebagainya Males Kalau Lupa semuanya Atau sebagian Tetap Itu yang dia Miliki Karena itu berat Untuk bangun Yang ngelus-ngelus Setan Turun Enak Pemenang mari Udan Adem Eman Mumpung Mumpung Biasanya Kepanasan Sampai Enak Sampai Adem Terus Enak Setan Turun Setan Yang ngomong Tidur Karena itu berat Karena itu Di dalam riwayat Yang lain Disebutkan Rasulullah Pernah diceritakan Ada seorang Tidur Semalaman Sampai pagi Atau sampai subuh Semalaman Tidur Tidur Tidak bangun Belas Bangun Cuman subuh Katanya Rasulullah Itu adalah orang Yang dikencengi Setan Telinganya Telinganya Dikencengi Setan Kalau tidur Semalaman Bangun Bangun Subuh Apalagi Tangi Jam lima Lebih Toiletnya Setan Jadi Setan Sana Setan Sini Ngumpul Setan Dari Pasir Sana Pasir Sini Batu Sana Batu Sini Ngumpul Urunan Uyuni Makanya Tangi Jam lima Lebih Setengah Enam Dan yang lain Diuyui Sampai Keping Wadi Tangi Turun Pondok Padahal Umurnya Rompolo Lebih Uyuni Saya tan Kok seneng Di Toilet Saya tan WC Saya tan Diuyui Pas Pas Prayan Misalnya Ngono Turun Kayai Mele'an Sobo Kayai Mele'an Seakan-akan Sobo itu Wah Bisa Tangi Bisa Bangun Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau tidak Kalau tidak bisa Melek Sobo Bangun Jangan Melek Makanya Nasihatnya Abang Roma itu Dengarkan Turun Melek Begadang Tapi Sobo Tangi Tangi Atau Tangi Sembayang Sudah Yang dilakukan Itu cuma Online Game Ngobrol Yang tidak ada Manfaatnya Dan yang lain Sebagainya Apa terus Faedahnya Tidak ada Faedahnya Ibadahnya Kepada Allah Sebagai hamba Allah Dalam pengabdianya Dia kepada Allah Tidak berjalan Dengan Sempurna Itu Jangan sampai Termasuk Telinga Yang dikencengi Setan Bahaya Kita kalau Kena kencingnya Koceng itu Cepat-cepat Nyucah ini Nyiram Dan yang lain Sebagainya Kok dikencengi Setan Tidak Nyiram-nyiram Tidak disiram-siram Tidak diberseni-berseni Kok seneng Bicara No no Yoni Setan Meneng Jadi Koyak Oyo Dibiarkan Padahal Kemuliaannya Keistimewaannya Salat di waktu malam Itu sangat luar biasa Sampai Rasul Sallallahu Aleyhi wasallam Bersabda Rokatani Yarka'uhumal Abdu Fijau Filalil Akhir Khairun Lahu Minad Dunya Wama Fihah Katanya Rasulullah Dua Rokaat Yang dilakukan Oleh seorang Hamba Di Malam Terakhir Yaitu Waktu malam Terakhir Lebih baik Untuknya Daripada Dunia Dan Seisinya Dunia Dan Seisinya Ini Sangat Berharga Makanya Dikejar Oleh orang-orang Dicari Tapi Semuanya Itu Nilainya Di bawah Dua Rokaat Yang dilakukan Seorang Hamba Di waktu Malam Di akhir Malam Sekarang Subuh Jam Empat Lebih Kalau kita Bangun Jam Empat Kurang Seperempat Bisa Dua Rokaat Lebih Bangun Udu Sholat Bisa Dua Rokaat Lebih Sedangkan Subuh Yang Empat Lebih Dua Rokaat Bisa Dia Dapat Di Waktu Malam Dia Dia Mendapatkan Kebaikan Lebih Baik Daripada Dunia Dan Seisinya Dunia Ini Kalau Dijual Tanahnya Kan Pahal Uang Dua bagian Itu sampai 200 juta Kan Gitu Dua bagian 200 juta Larang Itu 200 juta Duit Itu masih Tanahnya Belum Bangunnya Nanti Belum Beli Pasirnya Seu 500 Dua Dinyang Misalnya Wisru Gai Madrasah Tidak Dikorting Dipitung Atas Seket Tidak Belum Batunya Belum Botonya Dan Yang Lain Belum Besinya Wah Ini Munggah Apa Larang Semuanya Sekarang Harganya Naik Semuanya Mau Dikorupsi Berarti Mahal Itu baru Tanah yang Segitu Kalau Sedunya Ya jelas Lebih Mahal Ini Bukan Hanya Tanahnya Sa Isinya Isinya Macem-macem Ada Mobil Ada Motor Ada Ini Dan Ada Itu Tapi Dua Rokaat Di Waktu Malam Lebih Berharga Lebih Baik Dari Dunia Dan Seisinya Bahkan Sampai Utamanya Katanya Rasulullah Kalau Aku Tidak Ketika Memberatkan Umatku Nisya 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 Wajibkan Kepada Mereka Kata-kata Seperti itu Rasulullah Mengucapkan Di beberapa Keadaan Nah Ucapan Itu Jadi Rasulullah Sangat Mengharap Umatnya Melakukan Karena Terdapat Di Dalamnya Kemuliaan Yang Sangat Besar Yang Sangat Rugi Bila Ditinggalkan Sangat Rugi Seperti Siwak Rasulullah Kalau Aku Enggak Kawatir Memberatkan Umatku Nisya Akan Aku Perintahkan Mereka Memakai Siwak Setiap Wudhu Atau Setiap Salat Kenapa Keutamanya Siwak Luar Biasa Sehingga Sangat Sayang Bila Ditinggalkan Begitu Juga Dua Rokaat Di Waktu Malam Sangat Sayang Bila Ditinggalkan Apalagi Bisa Dikerjakan Dan Dilakukan Oleh Siapapun Walaupun Awalnya Dengan Berat Susah Akan Tetapi Kalau Terus Menerus Insyaallah Akan Menjadi Mudah Dan Ringan Dari Situ Dia Bisa Akan Merasakan Nikmatnya Lezatnya Dan Yang lain Sebagainya Jadi Karena Kawatir Rasulullah Memberatkan Akhirnya Tidak Diwajibkan Padahal Rasulullah Sangat Mengharapkan Umatnya Untuk Melakukan Sebagaimana Di dalam Hadith Yang lain Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Salli Billal Walau Raka'ah Salatlah Di waktu Malam Walaupun Hanya Satu Raka'at Itu Menunjukkan Bahwasannya Apa Sangat Istimewa Salat Di waktu Malam Kemudian Waktu Malam Itu Selain Kita Bangun Untuk Solat Dan Memiliki Kemuliaan Sebagaimana Disebutkan Di dalam Hadithnya Tentang Rasulullah Bagaimana Rasulullah Di Waktu Malam Itu Anjang Berdirinya Di saat Solat Sampai Kakinya Bengkak Lalu Sampai Ditegor Oleh Salah Satu Istrinya Bukankah Allah Sudah Mengampuni Dosamu Yang Lalu Dan Akan Datang Rasulullah Menjawab Afala Akunu Abdihan Syakura Itu Menunjukkan Bahwasannya Apa Solat Nabi Begitu Juga Hadis Yang Yang Lain Yang Disahidzakan Al-Rasul Sallallahu Al-Sallam Tentang Ibnu Umar Nirmal Nirmal Rajul Ibn Umar Laukana Yusali Minallail Dan Yang Lain Sebagainya Juga Waktu Malam Selain Solat Adalah Doa Dalam Hadis Dari Dari Jabir Kecuali Akan Dikasih Oleh Allah Kepadanya Dalam Riwayat Yang Lain Ya Sallallahu Ta'ala Khairah Mena Dunya Wal Akhirah Wadhal Kula Laylah Jadi Kalau Dia Minta Urusan Dunianya Juga Akhiratnya Akan Diberikan Oleh Allah Untuknya Karena Itu Diperintahkan Oleh Rasul Sallallahu Al-Sallam Untuk Bangun Malam Karena Memiliki Kemuliaan Yang Sangat Besar Di Dalamnya Karena Itu Nanti Akan Kita Ceritakan Beberapa Bagaimana Orang-orang Terdahulu Seperti Para Sahabat Para Tabi'in Menjalankan Malamnya Dengan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Kita Bisa Bangun Malam Ketika Bangun InsyaAllah Kita Diberi Allah Istiqamah Dalam Menjalankannya Dan Nantinya Kita Bisa Merasakan Nikmatnya Lezatnya Bangun Malam Bermunajat Berdoa Ibadah Kepada Allah Subhanahu Ata'ala Amin Allahumma Amin Seperti Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Para Awliya Amin Allahumma Amin Assalamuala Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Amin Muller Alhamdulillah Ilną Zahar Alhamdulillah Tetehnhat B 블�ukk Tetehnhat tips Waw ash Kill Adhamdulillah Tetehnhat An haul selamat menikmati 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 selamat menikmati